Halo selamat pagi kawan gecomania ketemu lagi di channel tutorial ya yang kali ini mungkin waktunya sangat singkat sekali pagi tadi dengan kemarin-kemarinnya lagi itu ada teman-teman maaf saya tidak menyebutkan nama ya cuman menanggapi pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini om mau beli murai kalimantan ada seperti itu harganya berapa murai kalimantan seperti itu kurang lebihnya seperti itu terus ada tanya lagi harganya berapa kalau yang burnio seperti itu lagi terus lain waktu lagi dia bertanya harganya murai palangka itu berapa om seperti itu terus saya jawabnya apa ya dengan senyum-senyum sendiri gitu oke berdasarkan pertanyaan kawan-kawan mungkin teman-teman itu ada yang masih bingung ya seperti itu jadi saya pertama kali main itu memang dulu itu main dari Kalimantan cucak hijau dan lain sebagainya itu saya datangkan kira-kira 7 tahun yang lalu itu awalnya dari Kalimantan kebetulan saya punya teman di sana terus saya lobby itu bisa ngirim banyak sekali murai batu berasal dari Kalimantan seperti itu jadi intinya di video kali ini akan memberikan gambaran bagaimana murai batu Kalimantan palangka atau burnio seperti itu tapi sebelum kita lanjut tolong subscribe dulu ya yang belum subscribe biar setiap hari kita bisa bertukar pengalaman tentang perawatan burung khususnya di murai batu atau burung-burung lain seperti itu ya yang sudah subscribe saya sampaikan terima kasih dan yang sudah mengikuti video saya saya sampaikan terima kasih atas dukungannya seperti itu oke selanjutnya berdasarkan pertanyaan itu biasanya teman-teman mungkin ada yang masih bingung ya khususnya pemula kalau yang sudah ahli sih nanti bisa bantu menjawab ya supaya kita bisa saling pengalaman tukar pengalaman terus teman-teman yang ada di Kalimantan mungkin ada yang melihat video ini nanti bisa menjawabnya ya seperti itu pertanyaan tadi saya ulang sedikit untuk membuka biar kita enak lebih mudah memahami seperti itu ya murai batu Kalimantan murai batu Burneo murai batu Palangka oke mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata itu ya gini saya sedikit cerita dulu itu saya pernah ikut orang ngecen di tambang batu bara istilahnya pelaut ya walaupun tidak lama itu posisinya di Banjarmasin jadi ada teman itu yang bercerita gini yang temannya berasal dari kakeknya waktu jaman Belanda ini saya cerita sedikit ya tidak apa-apa itu pulau Kalimantan itu waktu penjajahan itu sebelumnya itu dikenal itu dengan nama Taburniu mungkin teman-teman percaya apa tidak ya tidak apa-apa nanti bisa tambahin versinya bagaimana itu dulu Kalimantan itu sebelumnya itu namanya Taburniu itu informasi yang saya dapat itu dari orang tua-orang tua di Kalimantan sana karena saya pernah ya itu tadi merantau di Kalimantan bulunya itu bahkan waktu kecil saya ikut teran ke Kalimantan sama orang tua saya seperti itu jadi dulunya itu Kalimantan itu namanya Taburniu setelah ada sesuatu perkembangan-perkembangan saya tidak menyebutkan gantilah namanya menjadi Kalimantan oke setelah dari sini mungkin teman-teman sudah punya gambaran oh berarti gitu ya iya jadi apa ya kalau orang bilang saya pesen mulai Kalimantan itu ya sama dengan Kalimantan karena Kalimantan itu Kalimantan seperti itu kalau ada orang pesen mulai batu palangka palangka raya itu di dalamnya Kalimantan seperti kalian misalkan saya mau ke Surabaya misalkan orang orang luar ya Surabaya itu juga di Indonesia seperti itu ya kurang lebihnya seperti itu jadi palangka Kalimantan itu sama seperti itu menurut saya seperti itu mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain jadi apa ya intinya gini seperti saya pernah bilang sebelum-sebelumnya di video itu bahwa bukan saya istilahnya menjelekan teman-teman pedagang lain itu enggak ini cuma wawasan saja untuk saya dan mungkin teman-teman ada yang bingung tentang ini seperti itu jadi kalau di Jawa ini biasanya itu mungkin di sekitar saya ini itu berkaitan dengan murai batu Kalimantan yang Kalimantan ekornya pendek itu disebut orang-orang bilang Kalimantan itu bakul-bakul kalau ekornya panjang gembung itu burdan seperti itu padahal burdan itu harus ada ringnya berasal dari mana seperti itu jadi memang ada yang berasal dari palangka itu ekornya agak panjang itu motifnya hampir sama dengan burdan tapi itu tetap saja itu palangka seperti itu karena tidak ada ringnya dan motifnya itu cuma njeleret tidak motif W atau V atau U seperti itu ada pun sedikit yang memiliki hampir sama dengan medan motifnya V seperti itu tapi itu tuh tidak ada ringnya seperti itu misalkan kemarin ada juga yang orang jual itu oh ya pedagang pinggir jalan bukan saya mengolok-olok ya itu pedagangnya itu pindah-pindah seperti itu karena sering ada kasus mungkin ya itu dia bilang itu jual murai mudahutan burdan mudahutan burdan kalian tahu ya mudahutan burdan sedangkan burdan itu silam bunil dan medan kan gak mungkin ada mudahutan misalkan kawin burung dari medan itu datang ke Kalimantan kawin dan anaknya jadi burdan seperti itu kan gak mungkin pastinya sudah keceblung laut dulu karena posisinya sangat jauh seperti itu ya dari sini mungkin teman-teman ada yang apa ya kurang jelas seperti itu kurang lebihnya jadi menurut saya intinya sebagai bakul sih saya gak mau jelannya aduh mulut atau gimana ini cuma tukar pengalaman saja jadi kalau mulai non gembung itu eh mulai membahas mulai gembung ya kita lihat aja gembung panjang pendek seperti itu aja Kalimantan ya tetap Kalimantan Palangka ya juga Kalimantan Burni juga Kalimantan seperti itu ngomongnya gembung kecuali ada ringnya dan penangkarnya jelas itu kita sebut burdan menurut harganya sih tergantung jadi ada juga saya itu punya sejenis palangka ya itu gembung juga ini baru juara dua di latpres juga ada itu dirawat teman di Ferrari tim itu juga ada ya gak apa-apa teman-teman mungkin punya gacuan gembung ya gak apa-apa seperti itu tapi untuk apa ya untuk anggapan kita waktu membeli waktu untuk bakul-bakul teman-bakul untuk menjual ya gitu aja jadi untuk membedakan gembung ekor panjang pendek materinya ada apa tidak seperti itu menurut saya kalau kita memilahnya saya suka yang Kalimantan saya suka yang Burneo itu kan kelihatan lucu padahal mereka Kalimantan sama Burneo itu sama saja menurut saya seperti itu mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain bisa disambai terima kasih yang sudah menonton video ini maaf ya untuk teman-teman yang bertanya mungkin melihat video saya ini jangan tersinggung ini cuman ya itulah sekedar pengalaman berbagi saya jadi intinya tidak ada unsur istilahnya menjatuhkan seperti itu salam Wicomania banyak kawan banyak rejeki terima kasih selamat menikmati selamat menikmati